Pintu Depan Dibuka Halo Bos, kita lanjut ya untuk instalasi Home Assistant Part 2 Ya, seperti terlihat, device dengan Chromecast seperti smart speaker dan TV akan secara otomatis ditambahkan ke Home Assistant kita Kemudian ada integration ya untuk menambahkan perangkat pintar lain seperti device 2 ya, Xiaomi, dan sebagainya Dan terlewat add-ons untuk menambahkan fitur yang lebih banyak di Home Assistant kita Tentunya bukan itu saja, di video ini kita akan menambahkan HACS agar dapat menginstall custom integration, tampilan custom, dan sebagainya Dan HACS ini proses instalasi custom integration dapat kita lakukan dengan lebih mudah Dan tentunya dilengkapi dengan UI yang mudah untuk kita gunakan Oke, lanjut ke langkah pertama ya Untuk menginstall HACS, kita membutuhkan add-ons seminal SSH ya Kita ke add-ons, kemudian toko add-ons di bawah dan kita cari SSH pada kolom pencaria Dan ini dia, kita install advanced SSH and web terminal ya Seperti ini Kemudian kita aktifkan dulu bila samping untuk mengakses terminal SSH dengan lebih cepat Dan kita wajib ke tab konfigurasi untuk nge-set password sebelum menyalakan add-on ini Jika sudah, kita klik simpan dan kita nyalakan advanced SSH dan web terminal ini Oke, advanced SSH dan web terminal ini sudah berhasil kita install dan kita jalankan ya Kemudian untuk menginstall HACS, kita ketik perintah seperti ini ya Atau kita dapat ng-copy-nya di deskripsi video agar lebih mudah Klik enter ya untuk menjalankan perintah ini Dan kita wajib memulai ulang sama asisten untuk dapat menggunakan HACS di sistem kita Oke, sekarang aktifasi integrasi HACS ya Kita tunggu proses mulai ulang home assistant Dan jika sudah, kita ke pengaturan, perangkat dan layanan Kemudian tambahkan integrasi di bawah Kita cari integrasi HACS ya, yang sudah kita tambahkan tadi Dan kita wajib mencintang semua opsi yang tampil di sini Selanjutnya proses aktifasi ya Kita akan menghubungkan HACS ke akun GitHub kita Klik tautan yang tampil Kemudian login atau buat akun GitHub baru jika dibutuhkan Kita masukkan kode aktifasi HACS Dan di sini kita copy paste saja ya Selanjutnya kita tekan tombol izinkan HACS di bawah untuk mengaktifkan Dan HACS di home assistant kita pun telah aktif Dan sudah muncul di bilah samping juga ya Dengan HACS kita dapat menambahkan custom integration yang tidak ada pada integrasi bawaan Dan tentunya menjadi sangat mudah jika dibandingkan dengan instalasi custom integration secara manual Kita dapat menambahkan integrasi local tool ya Selain itu kita juga dapat menambahkan master card ya Kartu kontrol perangkat dengan desain yang sangat cantik Kemudian integrasi web RTC ya Untuk tampilan CCTV real time tanpa jeda Dapat kita tambahkan juga dengan sangat mudah Oke cukup di sini dulu dan insyaallah kita akan jumpa di video selanjutnya